Hey guys, selamat datang di channel aku, aku Tres Nani, salam kenal semuanya Aku seneng banget karena aku mau share positivity tentang The Love Session ke kalian semua Karena yang aku tau banyak temen-temen di Indonesia masih banyak yang bingung-bingung Gimana caranya memanifestasi yang mereka mau menjadi realita menggunakan Lowa Seperti yang sudah aku pelajari selama 2 tahun dari channel Master Lowa di luar negeri Kita memiliki 4 teknik gimana caranya memanifestasi apapun yang kamu mau menjadi realita Let's get started Jadi The Love Session secara simple adalah You become what you think Kalian akan menjadi apapun yang kalian pikirkan Mau kita percaya atau tidak, mau praktek atau tidak Tetap akan menarik apapun yang kita fokuskan Sama seperti hukum gravitasi atau hukum alam Jadi ya kalau kamu percaya atau enggak, mau kamu praktek atau enggak Ya tetap akan terjadi Jadi alam semesta itu gak bisa membedakan mana pikiran negatif dan pikiran positif Jadi ini bener-bener hati-hati banget sama apa yang kalian pikirkan dan fokuskan Karena keduanya itu bisa ke-extract ke dalam hidup kalian Pikiran negatif itu memiliki vibration yang low, yang rendah Jadi isinya tuh kayak ngeluh, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, masih mikirin masa lalu Memikirkan sesuatu yang sudah ada di masa lalu Sedangkan energi positif itu memiliki vibration yang tinggi Yaitu isinya kayak kebahagiaan, enjoy the moment, bersyukur atas apapun yang kita punya That kind of things Oke beda kan Ketika kalian lagi feeling low, itu manusiawi banget, gak apa-apa Tapi kalian harus pintar-pintar, cepet-cepet nge-set Gimana kalian paksa otak kalian untuk balik ke positif lagi Jangan lama-lama feeling low-nya Nah percaya sama aku, kalau kalian udah terbiasa menggunakan loa Kalian akan bisa melihat auranya orang ini negatif atau positif Ini serius aku sering banget, aku bisa banget ngeliat energi orang ini negatif Misalkan di tempat kerja, di mal, di tempat main, dimanapun Aku bisa loa ngeliat kayak, ih ini orang energinya negatif banget Dan bener ternyata dia tembana sedikit, dia sering ngeluh, dia sering bikin negatif, overthinking, that kind of things Begitu juga sebaliknya Kalau kalian udah terbiasa pake loa Orang akan ngeliat aura kalian itu positif banget Tanpa mereka harus kenal sama kalian Aku sering ketemu kayak gitu, entah temen-temen aku sendiri Atau orang-orang yang gak aku kenal Misalkan di tempat leswat itu atau followers aku Mereka tuh bilang kayak, aura aku positif gitu Nah kalian tau gak kenapa orang-orang itu bisa melihat aura kalian positif Ketika kalian udah sering praktek loa Kenapa? Coba Karena kalian itu sering bersyukur Kalian sudah memaafkan kesalahan orang-orang Kalian sudah memaafkan masa lalu Kalian selalu merasa enjoy, happy, sama momen Apapun yang sedang kalian lalui Jadi orang-orang tuh ngeliatnya positif Nah teknik law of tradition yang pertama itu ada visualisasi Kalian pasti udah tau soal ini Visualisasi juga ada beberapa cara Ada meditasi, meditasi yang bagus itu sebelum kalian tidur Atau pagi hari setelah kalian bangun tidur Kenapa? Karena energi kalian masih relax Ketika energi kalian relax, kalian mudah nih untuk memanifestasi sesuatu Yang kedua, kalian bisa membuat image Jadi kalian bisa kayak nge-print sleep gaji yang kalian pengen tuh berapa Kalian buat sendiri, kalian edit-edit Terus kalian bisa nge-print embanking kalian Nominal uang yang kalian punya saat ini Kalian hapus, terus kalian ganti dengan nominal yang kalian pengen Kalau aku, aku lagi abis nge-screenshot YouTube channel aku Terus subscribernya aku hapus Aku ganti ke 500 ribu subscriber Lalu ada vision board Vision board itu kalian bisa nyari gambar-gambar di Google, di Pinterest Tentang sesuatu yang kalian pengen Misalkan mobil, rumah, villa, apartemen Terus kerjaan yang keren Terus tiket pesawat, liburan Segala sesuatu, apapun yang kalian pengen bisa kalian tempel di vision board itu Kalian taruh di deket kasur kalian Kalau kalian masih ingat, di film The Secret Ada seorang pembicara yang bilang Dia pernah nge-print, cek tulisan uang yang dia pengen Terus dia tempel di deket tempat tidurnya Setiap hari dia lihat itu Dan setelah beberapa bulan Bener dong, akhirnya dia punya penghasilan Seperti apa yang dia tulis di vision boardnya dia Terus ada afirmasi Aku yakin kalian pasti pernah dengar tentang ini Afirmasi adalah kalimat positif yang keluar lewat ucapan menurut kalian Oke Aku juga udah sering banget memanifestasi sesuatu menggunakan afirmasi Kalau kalian penasaran apa aja yang udah berhasil aku wujudkan menggunakan afirmasi Ada di video yang sebelum-sebelumnya Experience aku, Lowa Yang menjadi kenyataan Ketika kalian afirmasi, itu bukan cuma sekedar ngomong doang Tapi kalian harus rasakan juga Misalkan kalian lagi di jalan, sambil jalan Atau lagi di mall, dimanapun sih sebenarnya kalian bisa melakukan afirmasi Kalau istilah orang bulenya yang aku pelajari waktu itu, itu namanya ugling Ugling itu sama seperti afirmasi yang lewat mulut Itu kalian bisa lakukan dimana aja Kalian sambil nyetir, kalian lagi mandi, lagi dimanapun di bis Itu kalian bisa kayak contoh ya Contoh gini, ya ampun aku bersyukur banget Aku akhirnya diterima di kerjaan itu dengan gaji yang aku pengen Ya ampun, terima kasih universe Aku bener-bener bersyukur banget Terima kasih, akhirnya Aku dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan Bahwa yang sangat asik Ya ampun, hidupku semakin mudah Life is getting happier and easier Thank you universe, thank you Aku sangat bersyukur banget Jadi gitu, kalian bisa Kalau kalian gak sempet scripting atau visualisasi Teknik ini bisa kalian coba Karena bisa dicoba dimanapun Terus, yang terakhir adalah scripting Ini favorit aku banget Karena ini bener-bener powerful guys Makanya aku sering banget bikin video tentang scripting Karena aku pengen kalian nyoba Bukan cuma aku doang yang ngerasain betapa powerfulnya scripting Tapi aku sering banget dapet komentar dari orang-orang Dan juga teman-teman aku Mereka bisa berhasil mendapatkan sesuatu yang mereka mau menggunakan scripting Jadi, kalau kalian masih bingung scripting itu apa sih kak? Scripting itu pernah aku bahas di video-video yang lain Kalian bisa kepoin Tapi secara garis besar Scripting adalah memanifestasi sesuatu menggunakan tulisan di buku yang khusus Serius sama, percaya sama aku Scripting itu sangat powerful dibanding metode-metode lainnya yang pernah kalian denger Misalkan, aku pernah denger ya dari orang Itu ada metode 55x5 That's bullshit Itu bener-bener buang-buang waktu kalian Lebih powerful scripting Bener-bener kalian harus coba Tapi, setiap orang ini beda-beda Ada yang cepat, ada yang lama Ada yang mungkin kalian cuma dua kali nulis Itu udah berhasil Tapi ada juga yang butuh waktu berbulan-bulan Bukan cuma mereka ya, tapi aku pun Kadang lama, kadang cepat Waktu itu aku lagi nge-track hasil pemeriksaan kesehatan Aku cuma dua kali nulis Itu bener-bener jadi kenyataan guys Wow, it works like magic Tapi aku pernah juga memanifestasi, aku lolos probation Ada di video yang sebelumnya Itu aku menghabiskan waktu satu bulan untuk scripting Jadi beda-beda, ada juga yang sampai berbulan-bulan Jadi kalian harus coba Karena scripting ini lebih powerful dibanding metode yang aku pernah denger dari orang Itu 55x5 Jangan dicoba guys 55x5 Itu bullshit, itu wasting your time Aku pernah nanya sama masternya law of attraction di luar negeri Dia bilang itu wasting time Jangan, kalau kalian gak percaya kalian bisa google Itu bener-bener buang waktu kalian Scripting itu bukan hanya favorit aku Tapi banyak difavoritin sama master law of attraction orang-orang luar Kalau kalian gak percaya, kalian bisa browsing di youtube Judulnya scripting law of attraction Nanti bakal banyak muncul video-video dari master-master orang bule Nah, jadi itu bener-bener powerful banget Aku kayak, kenapa gue gak dari dulu ya pake kayak gini Karena gitu, jadi kayak kalian harus coba banget Jadi segitu dulu untuk video kali ini Aku berharap kalian bisa nangkep Karena aku ngejelasinnya udah sangat simple Dan aku mau kalian coba Dan merasakan betapa powerfulnya ini semua Karena aku pun juga udah nyoba selama beberapa tahun Dan like wow gitu Oke, see you Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you for watching Bye bye